Hai selamat datang di channel teknik serabutan tips ya seandainya amplifier audio kurang gelar terutama di daya ledak bass disini saya ada untuk solusinya dan praktis juga cara pemasangan serta pakai mau tahu seperti apa untuk caranya serta hasil suara simak video berikut ini untuk penambahan daya ledak bass ya agar semakin geler nah disini saya ada contoh subwoofer aktif DC 12 volt dengan versi atau serinya HW 100 untuk yang subwoofer aktif DC HW 100 ini harganya sangat terjangkau ya hanya kisaran Rp 170.000 sampai menyentuh harga 200 bisa dipakai nanti untuk penambahan audio subwoofer rumahan atau juga sebagai audio subwoofer di mobil inilah bentuknya yang versi HW 100 ya berwarna silver di bagian depannya ada beberapa panel dan tulisan ada tulisan di bagian bawah high power amplifier untuk power ini menggunakan DC 12 volt boleh menggunakan aki adapter ataupun power power switching yang terpenting 12 volt untuk GND negatif atau masa rem dan 12 volt ini arus positif sampingnya ada pengaturan lpf lalu ada level atau volume untuk lpf dan tuman bass untuk level ini volume ada LED indikator berwarna hijau ada juga untuk pergeseran antara lpf dan full jadi ada dua fungsi ya bisa sebagai subwoofer bisa juga sebagai speaker aktif ya untuk lpf subwoofer kalau digeser full ini sebagai speaker aktif biasa sedangkan untuk inputnya hanya menggunakan RCA audio warna putih dan merah selanjutnya di bagian rangkaian disini rangkaiannya juga terbilang bagus juga ada tr final elko ada juga sekering pengamannya amplifier ini bisa menghasilkan tenaga kurang lebih sekitar 350 watt untuk impedansi bisa 2 sampai 8 ohm speaker yang digunakan minimal 4 in maksimalnya 15 in agar lebih jelas nah disini contoh untuk rangkaiannya di bagian belakang ini ada kabel warna ungu dan putih ya ini jalur di speaker subwoofernya untuk yang ungu positif yang bening putih ini negatif di bagian yang samping ada hedging ya ini juga lumayan besar ada di kanan dan di kiri fungsinya untuk mencegah efek panas ya atau overheating nah untuk hedgingnya ini juga efektif meredam atau mencegah panas lanjut pemasangan arus DC seandainya ingin ke audio rumahan bisa menggunakan power switching ya atau power adapter 12 volt minimal 10 ampere maksimalnya bisa 40 ampere ya yang ini contoh 20 ampere boleh menggunakan yang 10 ampere boleh juga yang bukan yang versi 20 ampere untuk audio rumahan menggunakan 10 ampere saja sudah sangat gelar sedangkan kalau untuk audio mobil nanti pemasangannya ambil di jalur bawaan amplifier di mobil bisa juga langsung ke aki ya jalur aki di mobil lanjut cara pemasangan untuk audio rumahan menggunakan power switching ya cara ini juga sama nanti di audio mobil juga GND ini sebagai negatif atau masa Hai ini contoh untuk pemasangan GND lalu butuh kabel kecil penghubung antara rem dan 12 volt ya Andai kata ingin dijadikan atau ditambahkan saklar pemutus tinggal dipotong saja untuk saklar pemutus taruh di bagian antara rem dan 12 volt untuk yang rem dan 12 volt ini jalur positif sangat gampang dan mudah untuk pemasangan power supply atau power switching 12 volt 10 ampere nah ini sudah tersambung untuk penggabungan ke amplifier butuh RCA audio warna putih dan warna merah nah ini sudah siap penyambungan ke amplifier lainnya sebagai contoh amplifier yang ingin saya coba tambahkan subwoofer aktif yaitu amplifier ks33pt karena ada yang namanya jalur line out ya atau aux out lanjut penggabungan di amplifier ks33pt di bagian belakang ada jalur audio in dan audio outputnya untuk penyambungan masuk di jalur output audio nah ini contohnya cara penyambungan subwoofer aktif ke amplifier apabila amplifier belum ada output audio nah nanti cara penggabungannya bisa ambil di salah satu saja ya boleh R boleh L nanti menggunakan satu kabel RCA saja seperti ini dan harus main impedansi kurang lebih 8 ohm untuk speaker subwoofer ya boleh menggunakan yang 4 in 6 in sebagai contoh disini saya gunakan yang 10 in double coil agar lebih geler disini saya coba main impedansi sekitar 2 ohm Hai untuk pemasangan ya sekali lagi jalur positif dan negatif harus sesuai jangan sampai terbalik agar suara bassnya lebih maksimal ya seandainya terbalik untuk positif dan negatif menyebabkan suara kecil atau bahkan sember bahkan bass tidak keluar sama sekali untuk penyambungan harus sesuai jalur positif dan negatifnya sudah tersambung untuk amplifier hw100 ya net indikator warna hijau sudah siap digunakan sebagai subwoofer aktif dan inilah untuk hasilnya nanti diatur saja di bagian terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton